...yang sempat hilang kontak di wilayah Oksimil Papua Barat, belum diketahui secara pasti penyebab jatuhnya pesawat, namun lokasi penemuan ternyata tak jauh dari bandara. Tim berjumlah 10 orang terdiri dari Basar Ras Jaya Pura dan TNI Kodang 17, cenderung masih bergerak ke Oksimil melalui Bandara Sentani sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Keberangkatan ini dilakukan sebagai tambahan tim di lapangan, dan menyusul informasi ditemukan di dugaan kapal jatuh di kawasan Gunung Bandung. 8 orang meninggal dunia ditemukan di lokasi kejadian, sementara 1 orang anak atas nama jurnia ini ditemukan dalam keadaan selamak. Diketahui sebelumnya, pesawat timon diberjumlah sempat hilang kontak di sekitar wilayah Oksimil.